Untuk membatasi asupan natrium sebesar 2300 mg per hari Bagi yang tidak Mengidap tekanan darah tinggi atau dikenal juga dengan istilah hipertensi Memang dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit serius Seperti penyakit jantung, otak, ginjal, dan penyakit lainnya Dan dapat merupakan penyebab utama kematian dini di seluruh dunia Dengan lebih dari 1 dari 4 pria dan 1 dari 5 wanita Dan lebih sering terjadi pada masyarakat dengan negara yang berpenghasilan rendah dan juga berpenghasilan menengah Namun hal ini bukanlah akhir dari segalanya Kamu bisa menjaga tekanan darah tetap normal dengan memperhatikan asupan makanan Misalnya dengan menghindari beberapa jenis makanan yang dapat memicu tekanan darah tinggi Makanan pertama yang harus kamu hindari adalah garam yang mengandung natrium yang tinggi Garam bersifat mengikat cairan Sehingga dapat meningkatkan volume darah Sebagian besar natrium dalam makanan ini berasal dari makanan kemasan dan juga makanan olahan Daripada yang ditambahkan pada saat dimasak di dapur Ada beberapa jenis makanan yang memiliki kontribusi dalam asupan garam harian pada seseorang Seperti roti, roti gulung, pizza, sandwich, potongan daging yang diawetkan, sup kalengan, burrito, dan juga taco Memang tidak semua orang akan mengalami hipertensi meski mengkonsumsi makanan dengan kandungan garam yang tinggi Namun beberapa orang yang lain seperti memiliki keturunan hipertensi, kemudian obesitas, lansia, atau sensitif terhadap garam Maka makanan yang mengandung tinggi garam dapat menyebabkan mereka mengalami hipertensi Namun bukan berarti kamu tidak boleh mengkonsumsi garam sama sekali Dari American Heart Association atau AHA yang merupakan asosiasi jantung Amerika Serikat Merekomendasikan untuk membatasi asupan natrium sebesar 2300 mg per hari Bagi yang tidak menderita hipertensi Namun bagi kamu yang menderita hipertensi direkomendasikan hanya 1500 mg per hari Makanan yang kedua yang harus kamu hindari adalah daging olahan Daging olahan seperti sosis, bakon, ini sering dikemas dengan natrium Untuk mengawetkan agar lebih tahan lama dan lebih memiliki rasa Sebagai pertimbangan, pilihlah produk makanan yang tertulis sal atau natrium free Atau bisa memilih perilaus sodium Jadi saat membeli makanan, pertimbangkanlah dalam membeli makanan dengan melihat komposisi makanan tersebut Apakah mengandung tinggi natrium atau tidak Makanan selanjutnya adalah acar Acar ini biasanya terdiri dari potongan sayuran seperti mentimun dan juga wortel Kamu mungkin mengira bahwa acar ini sangat menyehatkan karena merupakan sayuran Namun acar ini biasanya diberi tambahan garam agar lebih awet Tambahan garam dalam acar ini akan mengendap pada mentimun Bagaikan spon yang menyerap air Jadi semakin lama mentimun ini atau sayuran ini di dalam larutan air garam Maka akan semakin banyaklah garam yang diserap Jadi kalau kamu ingin mengkonsumsi mentimun atau wortel ini Konsumsilah sayuran ini secara alami tanpa tambahan garam Karena ini akan membuat tekanan darah menjadi stabil Berikutnya adalah makanan yang mengandung lemak trans dan juga lemak jenuh Makanan yang digoreng mengandung lemak trans atau lemak jahat Dan lemak trans ini dapat meningkatkan kolesterol jahat dan menurunkan kolesterol baik Sehingga dapat meningkatkan risiko terjadinya hipertensi Sementara lemak jenuh biasanya ditemukan pada susu dan krim penuh lemak, mentega, daging merah, kulit ayam, dan juga burger Kemudian ada sup kalengan Makanan ini termasuk daftar makanan cepat saji Dan makanan ini mengandung natrium yang sangat tinggi Kemudian ada produk tomat kalengan Produk tomat kalengan seperti saus dan juga jus kalengan Umumnya memiliki natrium yang tinggi Sehingga dapat meningkatkan tekanan darah tinggi jika dikonsumsi secara berlebihan Satu cangkir jus tomat kalengan ini mengandung 615 mg natrium Dan jika kamu ingin mengkonsumsi tomat, konsumsilah tomat yang segar Yang kaya akan antioksidan likopen ketimbang produk tomat kalengan Makanan pantangan hipertensi selanjutnya adalah makanan dan juga minuman dengan pemanis buatan secara berlebihan Makanan dengan kalori ekstra dan tinggi gula ini Dapat menyebabkan berat badan bertambah dengan cepat Dan kelebihan berat badan atau obesitas ini dapat memicu terjadinya tekanan darah tinggi Dan tentu saja dapat meningkatkan kadar gula darah Dan dalam jangka panjang akan dapat berisiko terjadinya diabetes Sementara diabetes dan hipertensi ini memiliki hubungan Salah satunya adalah diabetes bisa menyebabkan tekanan darah yang tinggi AHA merekomendasikan untuk membatasi asupan gula tambahan sebesar 6 sendok teh per hari untuk wanita Dan 9 sendok teh per hari untuk pria Kemudian makanan selanjutnya yang harus dihindari oleh penderita hipertensi adalah kopi atau minuman yang berkafein Minuman berkafein seperti teh, kopi, minuman soda atau minuman berenergi lainnya Dapat menyebabkan kenaikan tekanan darah Para ahli menduga bahwa kafein ini dapat menghambat pelepasan hormon adenosin Hormon ini menjaga pembuluh darah tetap melebar Namun tidak semua orang yang mengkonsumsi kafein ini dapat berpengaruh pada tekanan darahnya Kemudian alkohol Mengkonsumsi terlalu banyak alkohol ini dapat meningkatkan tekanan darah Dan mencegah obat hipertensi yang kamu konsumsi bekerja secara efektif Dan berbagai jenis minuman beralkohol juga tinggi akan asupan gula dan juga kalori Sehingga dapat berisiko terjadinya obesitas dan tentunya akan meningkatkan risiko terjadinya tekanan darah tinggi Namun jika kamu memang mengkonsumsinya lebih baik kamu mengurangi minum alkohol Asosiasi Jantung Amerika Serikat Merekomendasikan membatasi asupan alkohol menjadi 2 gelas per hari untuk pria Dan juga 1 gelas per hari untuk wanita Itulah beberapa jenis makanan yang wajib dihindari bagi penderita hipertensi Namun selain menghindari makanan tersebut Sangat penting juga untuk menerapkan pola hidup sehat Yaitu dengan rajin berolahraga Mengolah stres dengan baik Dan juga istirahat yang cukup Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video saya yang lainnya Stay healthy Assalamualaikum Assalamualaikum